Jadi selain ada hal positif dari si Ikoi-Ikoi ini Bang Arief Muhammad ini bikin influencer insecure loh Karena duitnya gak sebanyak dia Tapi dituntut untuk bagi-bagi kayak dia Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Dan hari ini aku tuh mau belanja bulanan Karena udah awal bulan Tapi sebelum belanja Aku pengen bikin Get Ready With Me dulu sama kalian Sambil membahas yang lagi hit Yang namanya dunia online Pasti akan ada selalu yang hits Jadi gantian gitu Yang ini rame, nanti udah gak rame lagi Ada yang baru lagi rame Hari ini kita akan ngebahas fenomena Ikoi-Ikoian Jadi Ikoi-Ikoian ini tuh hits banget di dunia Instagram Tapi ternyata masih banyak yang gak tau gitu Apa sih nih Ikoi-Ikoian kok kayaknya happening banget Kok kayaknya rame banget Nah kita akan bahas tentang Ikoi-Ikoian ini Jadi apa sih Ikoi-Ikoian ini? Ini aku mau ngasih tau Tapi berdasarkan yang aku tau aja ya Kalau misalnya ternyata ada yang salah atau gak kayak gitu Kalian boleh benerin di kolom komentar Jadi yang pertama bikin tren Ikoi-Ikoian ini tuh Arief Muhammad, asistennya namanya Ikoi Nah dia itu membuat followernya untuk Kalian boleh deh minta sama gue apapun Di DM Instagram Nanti dia akan ngecek Kalau yang menurut dia oke Atau misalnya dia baca Dia screenshot DM-nya Terus nanti dia post di IG story Terus nanti dia akan mention si asistennya itu Si Ikoi-nya untuk nyuruh Ngirimin barang yang diminta sama orang itu Misal Kak aku lagi pengen buka usaha nih Mau buka warung Butuh modal 5 juta Nah nanti di screenshot sama Arief Muhammad Arief Muhammad tuh nge-post di IG story-nya Dengan mention asistennya bilang bahwa Koi transfer ini ke orang ini 5 juta Ini berbentuk IG story gitu lah Oke aku akan pakai complexion langsung Dan ini tuh dari Lux Crime Aku pakai shades yang chestnut Ya namanya yang bikin Arief Muhammad viral dong Maksudnya dia kolornya banyak banget Terus dia salah satu content creator yang nomor 1 juga kan Niatnya tuh bagus banget Kayak misalnya membantu orang kita sama-sama tau lah Lagi pandemi gini kan Banyak orang yang mengalami kesulitan secara finansial Ada juga orang yang butuh modal usaha karena gak kerja Ajang membantu Karena mungkin Arief Muhammad memang duitnya banyak Dengan red card yang sangat wow pastinya ya Awalnya aku gak tau si Ikoi-iko yang ini tuh apa Sampai tiba-tiba ada yang nge-DM aku Suatu pagi Kak main Ikoi-ikoian dong Gitu Untuk concealernya aku pakai wardah lagi Karena ini yang ada disini pakai aja Karena aku suka juga Nah ternyata gak berapa lama Ada beberapa temen aku Yang nanya sama follower mereka Eh Ikoi-ikoian tuh apa sih Dijelasin lah dengan konsep yang tadi aku bilang Waktu pertama lihat Oh terus selain Arief Muhammad juga ada Tasha Farasha Bikin Ikoi-ikoian Sampai aku gak tau sih dikasih apa aja Cuman ada sampe Satu orang yang dapet 10 juta Kebayang gak sih Maksudnya tuh kayak nge-DM influencer Terus dapetnya 10 juta Gokil sih Terus ada juga yang dapet 2 juta Pokoknya Cema-cem banget lah Oke ini aku langsung bedaknya Pakai Luxe Crime lagi Nah lucunya setelah aku tau Fenomena Ikoi-ikoi ini tuh kan Aku langsung ngasih tau suami aku kan Aku ngejelasin Eh ada loh Ikoi-ikoian Permainannya tuh begini-begini Aku jelasin semuanya Terus suami aku bilang Wah lumayan tuh buat yang menangnya Terus gak berapa lama Malamnya suami aku tuh malah transfer gitu loh Ke Shopee Pay aku Terus dia Ngirim Shopee Pay Ke rekening aku Terus dia post di story-nya Dia nulis gini Ini hadiah Ikoi-ikoian Buat Ciglisius Karena ini gitu Jadi buat dia bercanda-bercandaan aja Apakah aku mengikuti fenomena Ikoi-ikoian ini Nope enggak Akhirnya aku tidak mengikuti Fenomena Ikoi-ikoian ini Aku enggak bikin Ikoi-ikoian ini Pada pertamanya aku ngeliat seru banget sih Kayak wah gila Baik banget nih influencer-influencer Ngasih Sampai akhirnya Orang-orang jadi Neror aku juga Untuk bikin Ikoi-ikoian Dan orang-orang juga Meneror teman-teman aku Untuk bikin Kalimatnya bukan neror sih ya Mungkin Memberi ide Nah Hal pertama yang aku pikirkan Saat ada Yang ngajak aku main Ikoi-ikoian Adalah Ya sebenarnya mau aja sih Main Ikoi-ikoian Bagi-bagi Kalau duit aku sama red card aku Kayak Arief Muhammad Gimana kalau misalnya kalian Nonton semua konten aku Kalian komen di semua konten aku Sampai IR aku sama kayak Arief Muhammad Dan red card aku Sama kayak Arief Muhammad So Aku akan Bikin Ikoi-ikoian juga Gimana Nah Karena menurut aku Bukannya aku enggak mau berbagi ya Kalau misalnya membahasnya Tapi kan berbagi Buat follower Setiap minggu ada giveaway Di Instagram aku Dan aku juga suka ngirim Hadiah makeup atau skincare Untuk follower aku yang aktif Tanpa giveaway Dan Tidak semua orang Punya budget Untuk seperti itu Kalau misalnya Untuk kan Kasian kah lagi Lagi corona gini Ngasih sama orang lain Yang lagi membutuhkan Aku punya budget juga Untuk nyumbang-nyumbang gitu Tapi tidak perlu dipublis juga kan ya Aku juga Membantu orang tua aku Kayak gitu-gitulah Tapi kan itu Nggak semua influencer Ngeshare mungkin Sampai akhirnya Tidak Aku pikir itu cuman aku doang Gitu yang tidak nyaman Dibom DM Karena Yang sedikit ganggu itu Bukan ngajak orang Main ikoy-ikoyannya sih Tapi langsung nembak gitu Kayak misalnya gini Kak main ikoy-ikoyan yuk Bismillah aku mau Lipstick Kak main ikoy-ikoyan yuk Bismillah aku mau Masker Untuk jerawat Kak main ikoy-ikoyan yuk Aduh semoga beruntung Aku maunya Dapet Shopee Pay aja Gitu loh Jadi kayak Langsung ditembak Minta Padahal si orangnya Nggak bikin ikoy-ikoyan Nah ada beberapa temen aku Aku juga merasa tidak nyaman Ya sebenernya ya kan Bebas Setiap orang juga Boleh bikin games Atau apapun Untuk konten Nggak salah sih Menurut aku Karena Apalagi kalau dilihat Dari niat awalnya Untuk membantu orang-orang Gitu Itu oke Nah Oke ini alisnya Sudah selesai Kita akan ke eyeshadow Nah sama sebenernya Seperti fenomena-fenomena Lainnya Namanya hal-hal viral Atau apapun itu Ada positif dan negatifnya kan Nah untuk positifnya sendiri Menurut aku Yang menginisiasinya Itu bagus banget sih Niatnya Kayak Pengen berbagi Tapi pengen ngasih Sesuai Kebutuhannya Pengen Ngasih Tapi Nggak pengen mubazir lah ya Istilahnya Karena pengennya itu Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Sama yang mau dikasih Tapi Ya itu Jadinya tuh Kayak Maksa orang lain Untuk Bikin juga Dan langsung nodong Ya udah sih kak Kalau misalnya Emang nggak mau ikutan Atau nggak ada dana Ya udah cuekin aja Ya mau aja sih Nyekin Tapi yang masuk DM-nya tuh Banyak banget Untuk si Iko-Ikoian ini tuh Dan kemarin Aku sempet berpikir gini Aku tuh kayak Gimana ya Merasa Ini nggak fit aja Sama aku Tapi banyak yang minta Tapi aku nggak tahu Mau ngomong apa gitu Untuk ngejelasinnya Sampai akhirnya Aku lihat Instagramnya Tehiani Harun Dia bilang gini Dia nggak akan bikin Iko-Ikoian Karena dia itu Sering banget juga Bikin giveaway kan Di akunnya dia Nah terus dia bilang gini Kalau misalnya Kalian mau ikut Iko-Ikoian Ya silahkan aja Nggak apa-apa Tapi bukan berarti Semua akun Kalian todong Untuk Iko-Ikoian Dia bikin perumpamaannya Itu bagus banget Dia bikin gini Kalau ada satu rumah Yang lagi open house Menawarkan makan-makan Bebas secara gratis Terus Kalian datang ke rumah itu Makan-makan Nggak abisin makanannya Nggak apa-apa Karena kan memang Si tuan rumahnya tuh Bikin pesta Tapi bukan berarti Setelah kalian Beres open house Di situ Semua rumah Tetangganya Kalian gedor Hanya untuk bilang bahwa Eh nomor 5 tuh rumahnya Abis open house nih Kita bisa makan-makan Bebas Rumah lu juga ya Kita mau open house Kita mau makan ayam Sama makan daging sapi Nggak kayak gitu kan Aku nggak sensi sih Sama tradisi Iko-ikoyan ini Karena aku sendiri pun Menikmati banget Ngeliat akun-akun Yang bagi-bagi gitu Aku tontonin Satu-satu IG story-nya Karena menarik dan seru Tapi ya lama-lama tuh Kayak makin banyak DM-nya gitu loh Sampai ada Satu orang temen aku Yang nge-DM Dia nanya Beb kamu nggak ikut Iko-ikoyan Terus aku bilang Nggak Beb Karena kalau aku pertama Memang nggak ada budget Aku bilang Dan maksudnya Kalaupun giveaway Ya aku udah ada giveaway Di akun aku Dan yang aku perhatiin Orang-orang yang lagi ikoy-ikoyan Di akun aku tuh Bukan orang-orang yang Suka komen dan interaksi Sama aku loh Jadi kayak Aku bahkan nggak tahu Dia nge-follow dari kapan gitu Jadi ada orang yang Mungkin udah nge-follow lama Tapi nggak pernah komen Nggak pernah DM Nggak pernah Nanya apapun sama aku Even say hi Atau apapun Jadi aku memang Totally stranger gitu Sama orang itu Terus dia tiba-tiba Comment ikoy-ikoyan Yuk aku mau lipstick Yang glossy Ini kok perasaan Nggak pernah komen Dan lucunya lagi Orang-orang yang Yang justru Sering komen sama aku Sering nanya-nanya Pokoknya sering ngobrol lah Bahkan yang sesama Suka kpop Nggak ada yang lagi ikoy-ikoyan Malah jadi kayak ngobrol Biasa aja Nah si temen aku itu tuh Ngomong hal yang sama Dia bilang gini Nggak tahu Gue juga banyak follower baru Terus yang Tiba-tiba nge-DM gitu Terus nanya Kak main ikoy-ikoyan dong Main ikoy-ikoyan Terus yang temen aku sebel itu Karena kalimatnya tuh Bukan Kak main ikoy-ikoyan dong Kak main ikoy-ikoyan Yuk Jadi seolah-olah tuh kayak permainan Tapi ujungnya Mau minta gitu Positifnya kan tadi aku udah bilang ya Berbagi Saling membantu Saling memberikan Gitu ya Tapi ada yang kalian lupakan Bahwa di saat Nagih ikoy-ikoyan Sama influencer Atau beberapa orang itu Mungkin aja Membuat orangnya Insecure Atau Membuat si influencernya Insecure Karena itu yang terjadi Sama temen aku Kalau aku sih Dengan jujur bilang bahwa Wah kalau untuk ikoy-ikoyan gitu Budgetnya nggak ada Tapi setiap minggu Aku bikin giveaway Untuk follower yang memang aktif Di akun aku Nah si temen aku ini Jatohnya tuh jadi kayak insecure Dia tuh sampai kayak bilang Aduh gimana dong ini yang nge-DM tuh Banyak banget Sampai dia kayak Merasa takut di judge Yang aneh-aneh gitu Sama followernya Takut di judge pelit lah Takut di judge Nggak asik lah Jadi selain ada hal positif Dari si ikoy-ikoy ini Bang Arief Muhammad ini Bikin influencer Insecure loh Karena duitnya nggak sebanyak dia Tapi dituntut Untuk bagi-bagi kayak dia Nah yang berikutnya Aku sih merasa Nggak serak dengan konsepnya itu Karena mungkin pada awalnya Arief Muhammad bikin ini tuh Untuk seru-seruan Untuk konten Dan juga sambil membantu Tapi Kalau misalnya Jatohnya udah ke Turun ke orang kedua Ketiga keempat Kesepuluh tuh orang Jadi kesannya gila Oh gue bisa dapet ini Dengan gampang nih Tinggal main ikoy-ikoyan aja Jadi kayak seolah-olah Image-nya tuh Males dan minta-minta Dan aku Rada kurang suka aja sih Dengan konsepnya gitu Tapi balik lagi ya Maksud aku Kalau misalnya Memang kalian ikutan ikoy-ikoyan Di tempat yang memang mengadakan Yang nggak masalah Tapi Semoga ya Yang nonton video aku Dan yang suka Sama konten-konten aku Tidak melakukan ini Tapi bukan berarti Kalian meneror semua orang Untuk ngadain ikoy-ikoyan Terus langsung minta Langsung nembak Ini suami aku Pernah cerita ya Kalau di saat aku Minta sesuatu gitu Sama dia Orang tua aku juga Pernah cerita Pokoknya Orang tua aku dan suami aku Tuh sama Yang dia omongin tuh gini Di saat ada orang minta Terus Kita nggak bisa ngasih Itu tuh Ada perasaan tidak nyaman Gitu di dalam hati Kebayang nggak sih Ada orang puluhan Ngediem Kamen ikoy-ikoyan yu Aku mau lipstick Kamen ikoy-ikoyan yu Aku mau bedak Aku yakin di beberapa orang Atau beberapa influencer Ada yang merasa Nggak nyaman Ditembak kayak gitu Karena mungkin Memang nggak bisa ngasih juga Jadi ya Mari kita kembalikan Suasana Dan nuansa sosial media Menjadi tempat yang nyaman lagi Bukan tentang minta-minta barang Kecuali memang orangnya bikin ya Kalau orangnya bikin Kalian ikutan Nggak apa-apa Tapi kemarin tuh Yang biasanya Aku kalau DM-DM-an Sama orang Atau misalnya Sama yang nge-follow aku tuh Biasanya Aku DM-DM-an Soal moon biol Aku DM-DM-an Soal panci masak Soal skincare Ada yang nanya Kak skincare ini bagus nggak? Kak udah pernah cobain nggak? Biasanya tuh Aku menjadikan Sosial media Stress release aku Untuk ketemu orang Pas aku baca DM-nya tuh Jadinya kayak Kak ikoy-ikoyan Aku jadi sampai Nggak membaca DM-DM orang Yang memang mau ngobrol Sama aku Karena sisanya tuh kayak gitu Yang ngobrol sama aku Karena sisanya tuh Isinya ya itu Si ikoy-ikoyan Tapi kalau sebagai penonton ya Yang tidak ditagih Untuk mengadakan Si ikoy-ikoyan Sih menurut aku Ya suruh-suruh aja Oke yang terakhir Ini aku mau pake Maskara Ini cepet sih Makeupnya Lama karena Ngobrol aja Nah kalau get ready with me kan Aku selalu ngajak kalian Untuk berdiskusi Nah kalian boleh dong Tulis di kolom komentar Tanggepan kalian Mengenai fenomena Ikoy-ikoy ini Atau kalau misalnya Kalian ternyata kemarin Dapet hadiah nih Dari salah satu influencer Dapet hadiah Ikoy-ikoyan Kalian boleh komen Kalian mintanya apa Dan kalian dapetnya apa So jadi ini Hasil makeupnya Hari ini makeupnya Nuansanya Pinky-pinky Karena hari ini Aku mau nge-vlog juga Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Jangan lupa Tulis di kolom komentar Tanggepan kalian Mau curhat Mau apapun Boleh Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Tah Sampai ketemu